Hei tongkok jilid 18. Ucapan itu ada hebat tetapi Tan Cengpo tertawa berkahkakan. Sahabat karibku, kau terlalu pandai bicara ia berkata. Sahabatku di sini ada sahabat-sahabat lain, mari aku ajar kenal mereka kepadamu. Nelayan tua, jangan kasudi gawe. Aku si pengemis melarat, siapa yang mau hargakan? Aku hanya kenal kau satu tua bangka, kau jangan bikin aku jadi banyak capek hati. Tanda petik. Cukat pok, yang muncul di belakangnya Tan Cengpo, lantas tertawa terbahak-bahak. Elo ocian poe, kau benar-benar tidak memandang orang berkata ia dengan nyaring. Apakah kau sangka tidak ada orang yang ketahui baik asal usulmu? Elo ocian poe, aku cukat pok, mataku tidak lamur. Elo ocian poe, kenapa sih kau main-main terhadap kita? Pengemis itu memandang pada soa posu, ia lalu bersenyum. Oh, kiranya tuan yang mulia juga ada di sini ia berkata. Maaf tuan, maaf, aku telah berlaku kurang hormat. Tanda petik. Tan Cengpo menyelak dengan berkata sambil tertawa, di kalangan sungai telaga orang juluki sahabatku ini si pembalasan cepat, maka sahabat karibku, sekarang kau telah terima pembalasanmu. Nelayan tua, kau keliru sahut si pengemis tua. Pembalasan datangnya dari Tian, tidak dari segala orang-orang kosen yang namanya tersohor dan termasyur. Bangsa mereka itu tidak bisa urus segala sepak terjangkuh sendiri. Aku telah lepas kata-kata, selama aku hidup, aku tidak mau membuat hutang untuk di lain penjelmaan. Tapi sejak aku sadar sebagai manusia, aku tidak pernah mempunyai uang kendati juga satu bun. Sekarang, setelah makan umur 60 lebih, tetap langit dan bumi ada gubuku, empat lautan ada rumahku. Sampai di situ, Yanto Anyo menghampirkan untuk unjuk hormatnya. Elo Ociampoeya berkata, Si pengemis mengawasi nyonya kita dan gadisnya dari atas sampai ke bawah. Nyonya, apakah kau hendak mengamal kepadaku karena kau melihat kemelaratanku? Ia tanya. Tetapi sejak hidupku, aku ada punya semacam penyakit. Iyalah aku tidak terima amalnya orang perempuan sedang. Kau pun miscaya tidak akan sanggup memberi cukup amal kepadaku. Aku si pengemis bangkotan tidak inginkan air niresan dan nasi yang kelebihan. Aku tidak inginkan uang, satu atau setengah bun. Maka baiklah kita orang ambil saja jalan kita masing-masing. Tanda petik. Yanto Anyo tidak berani kata apa-apa atas jawaban yang aneh itu. Sekarang Lengen yang maju akan unjuk hormatnya. Tapi si pengemis tidak mau membalas hormat. Ia melainkan tertawa. Diam-diam Tan Cengko golengkan kepala pada ibu dan anak itu, agar mereka tidak menjadi keceleh. Hoa lo osu, silakan masuk ia mengundang. Dengan tak mengaturkan terima kasih, dengan tindakan lebar pengemis itu berjalan masuk. Yanto Anyo merasa aneh bukan main. Apabila tidak tetua dari Kyushchehyekei mendahului memberi tanda padanya, Yanis Chaya sudah menjadi tidak senang hati. Siapa sebenarnya orang ini ia berbisik pada Cukat Pop? Kenapa ia begini aneh? Kau orang ibu dan anak harus bisa tahan sabar. Soe Wiposu pun berbisik, jagalah baik-baik agar kau orang tidak menyebabkan dia menjadi tidak senang atau gusar. Dalam urusan kita, jikalau kita orang bisa dapatkan bantuannya, dengan cepat kita orang akan mendapat kepuasan. Dia adalah orang yang di daerah Kang Lam biasa dipanggil Kiong Sin Hoa Ban Hie, si malaikat kemelaratan. Yanto Anyo berdiam atas keterangan itu. Sebagai orang kelahiran Kang Lam, ia juga pernah dengar. Namanya si malaikat kemelaratan itu, cuma orangnya ia belum pernah lihat, sedang umurnya ia rasa ada kurang cocok dengan orangnya sendiri. Tempo ia masih muda, ia sudah dengar halnya orang berilmu ini, yang selalu bekerja dengan umpatkan diri dan segala perbuatannya selalu ada menggemparkan. Di sepanjang tiangkang, di darat atau di air, kalau mendengar namanya Kiong Sin, bangsa rimbah hijau selamanya menjadi sakit kepala tidak keruan, hingga kalau di antara mereka terjadi pertentangan, sampai namanya si malaikat kemelaratan dijadikan dato sumpah, ialah siapa yang bersalah, ia akan celaka di tangannya Hoa Ban Hie. Tapi waktu itu ia dengar Kiong Sin sudah berusia setengah abad, maka sekarang, usianya si pengemis mestinya sudah 8 atau 90 tahun, maka adalah aneh, menampak romannya, dia sekarang baru berumur kira-kira 60 tahun, apakah ini tidak aneh demikian ia pikir. Yan Leng In juga heran jika ia ketahui siapa adanya si pengemis ini, tapi seperti ibunya, ia juga tutup mulut serta masuk dengan tidak kata apa-apa. Sesampainya di dalam, Hoa Ban Hie sudah lantas duduk menghadapi meja Patsianto, tongkatnya ia letaki di atas meja, dua kantongnya ia gabruki di atas kursi. Tan Ceng Po sudah lantas datang dengan secawan di, agar bisa letakkan cawan itu di mukanya si pengemis, dengan tangan kiri ia rabah orang punya tongkat yang ia hendak geser. Tapi si pengemis segera tahan tangannya. Eh, nelayan bangkotan, kau hendak bikin apa ia menegur. Apa boleh jadi kau berniat merampas bendaku dan mencelakakan jiwaku? Kau harus ketahui, pengkat untuk mengebuk anjing ini adalah benda semengga-mengganya dari aku si pengemis tua. Tan Ceng Po tarik pulang tangannya dengan cepat dan tertawa. Aku tidak keselian kau punya benda ini ia berkata sambil bersenyum. Aku hidup dari penangkapan ikan, aku bisa hidup terlebih mewah daripada kau. Kalau kau anggap benda ini sebagai mustika, aku tentu tidak berani langgar. Tanda petik. Sahabat, jangan kau pandang tongkatku ini sebagai barang permainan si pengemis pun tertawa. Tongkatku ini, jika ia dapat dilihat oleh anjing gelandangan dari Kang Lem, anjing itu niscaya runtuh semangatnya. Sudah banyak kali aku taklukan makhluk-makhluk jahat dan kejam, semua itu aku mengandal pada bendaku ini. Nelayan bangkotan, aku melihat yang sifatmu juga telah berubah, belum pernah aku melihat kau melayani tamu sebagai hari ini. Hari ini hari apa? Apa hari ini ada hari ulang tahunmu? Aku hanya dapat tenggak kau punya arak kegirangan tetapi aku tidak bisa mengantar bingkisan. Tan Cheng Po kembali tertawa. Tidak heran jika orang di kalangan sungai telaga bersakit kepala apabila mereka mendengar namamu. Ia berkata aku sendiri benar-benar takut padamu. Tapi, mari kita orang bicara terus terang. Ada urusan apa maka kau datang pada kudis ini? Jikalau tidak ada sebabnya, tidak nanti kau kesudian berikan aku kehormatan dengan munculnya kau di sini. Pengemis itu tertawa terbahak-bahak. Nelayan bangkotan, kau benar ketahui apa yang akan terjadi. Ia berkata, kau ternyata telah dapat tahu terlebih dahulu yang aku datang kemari untuk menegur padamu. Aku datang untuk tanya kau. Datangnya orang-orang ke Hai Tongko itu adalah atas panggilanmu. Kenapa mereka derikan pusat mereka di sini? Kau tinggal di sini, tentunya kau telah berikan izinmu. Maka itu, aku sengaja datang cari kau, karena tidak ada perlunya akan aku pergi cari sendiri pada mereka itu. Sambil jatuhkan dirinya di kursi, Tan Cheng Po menjawab teguran itu. Kalau benar untuk urusan ini kau datang padaku, terang kau terlalu menghina padaku si tua bangka. Ia berkata, Hai Tongkok bukannya lembah milikku sendiri. Aku tinggal dengan umpatkan diri di Cheng Chowak ini, aku masih belum tahu dari siapa aku dapat menyewanya. Maka itu, kira bagaimana aku boleh usilakan campur tahu urusan lain orang. Kau tidak bisa bicara secara demikian Hoa Ban Hiye berkata dengan tawar. Hai Tongkok ada jalanan untuk aku mudar-mandir dan mereka justru derikan pusat mereka di lembah itu. Lembah dan pusat itu berada dekat di depan kau, kira bagaimana kau boleh biarkan saja mereka malang melintang? Kenapakah sedikit pun tidak mau campur tangan? Aku juga dengar, mereka sebenarnya ada dari rombongan perahu-perahu di dalam sungai. Kenapa sekarang mereka justru lari ke gunung, akan mendirikan pusat mereka di darat? Di tanah datar orang kendarakan perahu, sampai umur begini punya tinggi, aku si pengemis tua belum pernah dengar atau... Lihat, mereka seperti menjaga kau punya pintu, kenapa kau antapkan saja? Jadinya kau datang padaku untuk urusan ini? Tan Cengpo menanya. Apa benar-benar kau tidak ketahui siapa yang kepala pusat di Hai Tongkok itu atau kau datang padaku melulu akan gertak-gertak aku? Kau tahu sendiri, belum lama aku kembali dan aku tidak punya metu-metu atau juruk kabar, dari itu, mana aku dapat ketahui urusan itu? Mereka seperti menjaga di muka pintumu, aku anggap adalah tidak bisa menjadi jikalau kau tidak mendapat tahu atau tidak diketahui siapa mereka itu. Toh ada gampang sekali bagimu untuk tanyakan keterangan pada mereka? Oleh karena itu, aku sekarang datang padamu. Kau benar juga, ya, kau tidak keliru, Tan Cengpo kemudian berkata pula. Mencari aku adalah terlebih gampang daripada mencari mereka itu. Mereka pindahkan pusatnya kemari belum ada 10 hari, tetapi sepak terjangnya ada dalam rahasia. Sejak setengah bulan yang lalu, mereka telah mundar-mandir kemari untuk atur persiapan. Aku pun merasa heran begitu lekas mendapat dengar perihal gerak-gerik mereka itu. Memang, di dalam kalangan sungai telaga ada banyak hal-hal yang aneh. Pada mulanya aku tidak ketahui mereka ada rombongan siapa dan dari mana mereka datang, karena itu, aku lantas cari keterangan. Mereka sebenarnya ada rombongan Tia Tong Leong Pian Siu Hao Osinaga Bes yang tersohor dari Hucun Kang, ia telah pindahkan pusatnya di Gochumui. Ini benar-benar yang dibilang, tahun dan bulan bisa berganti macam. Tidakkah itu ada aneh? Maka aku anggap, sepak terjang. Mereka itu mesti ada kandung maksud yang membahayakan. Toh kau bukannya tidak mampu mencari keterangan Hoa Ban Hiee memotong. Kenapa mereka pindah kemari? Apakah maksud mereka itu? Aku sudah bikin penyelidikan, sampai sekarang aku masih belum bisa cari tahu maksud sebenarnya dari mereka itu, Tan Cheng Po jawab. Di samping itu, rombongan itu tidak boleh dibuat permainan. Kenapa aku mesti usil? Kenapa aku mesti rintangi mereka pindahkan pusatnya kemari? Ada apa sangkutannya di antara mereka dan aku? Kenapa aku mesti campur urusan? Iseng-iseng begitu macam. Kelihatannya Hoa Ban Hiee jadi tidak sabar. Kau jangan bicara yang tidak ada kepentingannya dengan aku ia berkata. Biarpun kau tidak ingin campur, kau harus campur juga. Biarpun kau tidak ingin menanya, kau toh harus menanya. Jikalau kau tidak gebra pada mereka supaya mereka angkat kaki dari daerah ini, pasti di antara kita bakal ada perhitungan yang tidak dapat dibikin beres. Dengan Tia Tong Leong Pian Siu Hao aku tidak bermusuhan atau bergendaman, kenapa aku harus adu jiwa dengan iatan Cheng Po tegaskan? Kau ketahui sendiri, ia ada satu manusia yang sangat berbahaya. Di Huchun Kang ada berapa orang yang berani bentur padanya. Hoa Ban Hiee mendelikan matanya. Aku tidak pedulikan soal ada punya permusuhan atau tidak ia berseru. Kang San Pang berlaku begini tidak. Tahu aturan, kelakuan itu aku tidak sedih lihat. Ia harus diperintah lekas pindahkan pula pusatnya. Kalau ia pindah, urusan dapat dibikin beres. Kalau tidak, aku ingin lihat, kira bagaimana ia bisa tinggal berdiam dengan tenteram di Hai Tongkok. Tanda petik. Melihat orang mendongkol, Tongkou Hiee Jin Tan Cheng Po tertawa dingin. Sahabat karibku, baiklah kau tahan dulu hawa amarahmu ia nasihatkan. Kau bilang, kau tidak ketahui kenapa Pian Siu Hao telah pindahkan pusatnya kemari, tetapi sekarang kau bisa ketahui itu. Sebab dari itu ada sangkutannya dengan Nyonya dan puterinya ini. Tanda petik. Sambil berkata begitu, Tan Cheng Po menunjuk pada Yan Toan Yoyo dan Lengen. Hoa Ban Hiee awasi tuan rumah dan kemudian kedua tamunya yang perempuan itu, kemudian ia menoleh pula pada tuan rumah. Apa kau bilang ia menanya? Kenapa Pian Siu Hao, karena ibu dan anak ini sampai mesti pindahkan pusatnya yang sudah turun menurun itu? Sahabat baik, kau perlu berikan keteranganmu padaku. Kalau kau inginkan itu, Hoa Loosu, aku bersedia akan berikan penjelasan. Sahutan Cheng Po yang diam-diam menjadi girang sekali karena ia telah menangkan si pengemis tua yang masih bisa diogok-ogok. Dan ia tuturkan hal ihwalnya ibu dan anak itu yang mempunyai sangkutan hebat dengan Pian Siu Hao. Hoa Ban Hiee geprak meja apabila ia telah mendengar semua, sehingga tongkatnya terpental tinggi dan jatuh pula ke atas meja dengan menerbitkan suara keras. Adalah karena bantingan itu, Yang Toan Yeo dan gadisnya sekarang mendapat tahu yang tongkat itu ada terbikin dari bahan logam, sedang tadinya mereka tidak menyangka, karena romannya tidak mengutarakan itu. Pian Siu Hao dari Kang Sanpang ada satu laki-laki dari Hucun Kang, kenapa sekarang ia menjadi begitu pengecut? Ia berkata dengan sengit. Kenapa melulu karena desakannya orang perempuan ia harus pindahkan pusatnya dari air ke darat? Ia sungguh membuat suam mukanya jago-jago sungai. Yang Toan Yeo dan Yang Leng terperanjat di dalam hati apabila mereka dengar suaranya pengemis tua itu. Bukankah dengan ucapan itu, Hoa Ban Hiee Utara kan tidak puas bagi sikapnya Pian Siu Hao? Apakah ia mempunyai hubungan dengan si naga besi? Syukur bagi ibu dan anak itu, mereka sudah lantas mendengar terlebih jauh orang punya ucapan lanjutan. Kalau begitu, Pian Siu Hao pindahkan pusatnya tentu dengan kandung maksud, demikian katanya. Tan Ceng Po tonjolkan jempolnya di mukanya si malaikat kemelaratan. Sahabat karibku, dugaanmu cocok. Ia berkata separuh mengejek dan separuh memuji. Setelah pindah, Pian Siu Hao sudah lantas atur penjagaan di Hai Tongkok, hingga sekarang seantara jalanan gunung yang kita kenal itu seperti juga telah diduduki olehnya. Sekarang ia telah kirim surat undangan pada semua sahabatnya di sepanjang sungai Tiangkang dan sahabat-sahabat lainnya, dengan siapa saja yang ia semulanya telah berkenalan. Di lembah Hai Tongkok ia sedang menantikan To'anyo dan puterinya ini supaya ibu dan anak lemparkan diri ke dalam jaring jebakan. Selakanya, ia juga rembet-rembit kaumku dari Kiyushai Hiyakee. Tindakannya ini adalah liahai sekali. Terang Pian Siu Hao hendak menjadi di atas sungai, atau kalau ia gagal, ia akan tetap tancap kaki di darat, karena ia telah punyakan Hai Tongkok ini. Gagah berani adalah ibu dan anak ini, sayang mereka masih kurang pengalaman, karena mereka berani lancang datang ke Hai Tongkok tanpa persiapan, maka itu tadi aku telah cegat mereka dan lantas ajak pulang kemari. Lihatlah, sahabatku, apakah kau boleh pandang enteng pada sepak terjangnya Pian Siu Hao sekarang ini? Sekarang tidak bisa lain, aku harus bersiap untuk maklumkan perang kepadanya. Berulang-ulang Hoa Ban Hiyai memperdengarkan suara di hidungnya. Dengan sikapmu ini, nelayan bangkotan, kau mengunjukkan dirimu tidak seharusnya menjadi satu sahabat ia berkata. Kau nyata sudah gunai alatmu selihat terhadap aku. Kau ternyata mempunyai sangkutan dengan urusannya Tuan Yeo ini. Perbuatannya Pian Siu Hao ada melintasi garis dari kaum sungai Telaga, maka selama aku si pengemis tua masih hidup dalam dunia, aku tidak akan perkenankan orang semacam dia berpencak silap di hadapan mataku. Ia hendak kendalikan semua cowampang di atas dan bawahan tiangkang. Sungguh besar cita-citanya, sungguh besar nyalinya. Sekalipun aku si pengemis tua yang sudah beberapa puluh tahun malang melintang, masih belum berani mengharap seperti apa yang ia idam-idamkan. Sudah lama aku tidak main-main, maka sekarang aku ingin pentang lagi mataku, aku ingin tengok macamnya orang-orang Kang Sanpang atau kawan-kawan mereka yang berkumpul di Hai Tongkok. Eh, nelayan bangkotan, apa yang kau hendak berbuat sekarang? Aku hendak pentang lahar di hadapan Pian Siu Hao, sahutan Cengpo dengan Adem. Aku ingin hadapi ia secara terus terang. Tidakkah ini ada menarik hati? Tetapi aku tidak pikir demikian, sedikitnya untuk permulaan, Hoa Ban Hie berkata. Lebih dahulu aku hendak permainkan pada mereka, supaya sebagai anjing atau ayam, mereka nanti merasakan tidak tenteram di hati, supaya mereka bisa buka matanya dan melihat. Sesudah itu barulah kita orang nanti hadapi ia depan-berdepan, guna mendapatkan kepastian siapa menang dan siapa kalah. Nelayan tua, bagaimana pikiranmu? Sahabat Karib, kalau kau anggap itu cocok, aku bersedia akan iringi kau sahutong Lohie Jin, yang girang bukan main karena ia telah berhasil tarik si pengemis tua ini pada pihaknya. Hoa Ban Hie manggut. Baiklah ia berkata. Sekarang, setelah kau berikan persetujuanmu, aku hendak nyatakan pikiranku. Kau punya tempat ini ada terlalu kecil, jika dengan tempat ini kau hendak hadapi Kang Sanpang, kau keliru. Tempat ini tidak sekuat sebagaimana yang kau sangka. Kau telah bawa Yanto Anyo ibu dan anak kemari, kau harus berdaya akan berikan mereka tempat yang aman, untuk lindungkan mereka. Tempatmu ini gampang diserang, sukar untuk dilindungi. Apa kau hendak bikin aku si melarat mesti turut-turutan berabeh dan mendapat malu? Tan Cheng Po bersenyum di hadapannya si pengemis tua itu. Hoa Loosu, kau ternyata pandang terlalu tidak berharga padaku si nelayan tua. Ia berkata, kau jangan tidak melihat meta pada gubuku ini. Aku tidak percaya yang kawanan tikus itu akan mampu bikin tak bergeming sepotong kayu bakar di sini. Si malaikat kemelaratan tertawa berkakakan sambil melenggak-lenggak. Aku lihat sedikit api saja akan bakar musnah padamu. Ia berkata, apakah kau kira sarangmu ini cukup tangguh? Bagaimana kalau mereka gunai api? Itulah lain. Memang gubuku ini tidak boleh terlalu diandalkan, tetapi aku telah undang ibu dan anak ini datang kemari, maka adalah menjadi kewajibanku untuk menanggung keselamatannya. Mereka ada seperti yatim piatu dan musuhnya ada tangguh sekali, dari itu aku perlu berkorban untuk menjamin perikadilan di kalangan sungai Telaga. Aku tahu betul, kecuali kau si nelayan tua, tidak ada lain orang lagi yang tidak takut perkara, yang tidak takut bencana. Sahabat karibku, jangan kau terlalu andalkan diri berkata Hoa Banhie, yang berulang-ulang memperdengarkan suara menghina dari hidungnya. Di dalam kalangan sungai Telaga, masih banyak lain orang yang memiliki semangat laki-laki. Apa tidak lucu kalau kau agulkan dirimu sendiri? Jangan kau tidak melihat mata padaku si pengemis. Kau tahu, tempat kediamanku ada jauh terlebih tangguh daripada gubukmu ini. Yan To'anyo dan kau nona, jikalau kau tidak memandang hina padaku si pengemis tua bangkotan, aku undang kamu. Berdua untuk mengunjungi rumahku, sekalipun untuk sedikit hari, kemudian kita orang nanti pikir dengan care bagaimana kita akan hadapi Pian Siuhaoo dan kawan-kawannya. Biar bagaimana juga, To'anyo dan gadisnya bersangsi. Mereka baru kenal si pengemis tua, kini melihat sikapnya yang luar biasa, ada sukar untuk mereka merasa tenteram. Benar dari sikapnya Tan Cheng Po ia dapat duga bahwa bantuannya orang tua ini ada sangat diharap, meski demikian mereka tidak bisa segera lenyapkan kesangsiannya. Ia sebenarnya hendak mengaturkan terima kasih dan menampik, tetapi Cukat Pok dengan samar-samar golengkan kepalanya memberi tanda untuk mereka jangan menolak. Tan Cheng Po bisa mengerti kesangsiannya mereka berdua, maka ia lalu ambil putusan sendiri. To'anyo, kamu berdua ibu dan anak benar-benar ada mendatangkan kekaguman orang berkata Tong Lo Hie Jin. Tempat kediamannya Hoa Lo Oso tidak sembarang orang dapat datangi, malahan orang sembarangan juga tidak nanti diundang datang ke sana, maka kau orang yang baru dikenal telah mendapat undangan, ini adalah kejadian yang jarang sekali. Kalau begitu, kita ibu dan anak ada sangat bersyukur, berkata Yanto'anyo kemudian. Dan ia haturkan terima kasihnya pada si pengemis itu. Kita bersedia akan penuhkan kehendak Lo Osoyam Po'e. Baru sekarang kelihatan si pengemis bersenyum gembira secara sungguh-sungguh. Kalau kamu berdua tidak celah padaku si pengemis tua yang miskin melarat, marilah ikut aku, ia berkata. Aku ada seorang yang berada terburu napsu, kalau satu urusan belum beres, aku ingin segera selesaikan itu. Mari kita berangkat sekarang. Dan ia pungut tongkat untuk kemplang anjingnya. Tunggu dulu, sahabatku Tan Ceng Po menjegah. Kenapa begitu kesusu? Lihatlah seng waktu. Mereka ibu dan anak baru sampai, di sini pun ada cukat Lo Osoy, mustahil aku tidak usah jamu lagi mereka dengan di dan makanan yang sembarangan. Hoa Ban Hiei benar-benar mendesak. Nelayan tua, tinggalkan makananmu itu untuk kau dahara sendiri. Nanti ia berkata, aku si pengemis tua tidak biasa makan kau punya sisa air teh dan nasi. Malahan kau sendiri, hayo turut aku. Kau tahu, cucu muridku tukang minta-minta telah sediakan aku beberapa botol aras yang bagus, aku undang kau untuk minum sampai puas. Baik, baik, Tan Ceng Po menjawab sambil bersenyum. Satu Hoa Osoyo pengembaraan dahar di delapan belas penjuru dan aku si nelayan tua akan makan di sembilan belas daerah. Tanda petik. Cukup, Tan Ceng Po, cukup berkata Hoa Ban Hiei. Kita orang akan hadapi Kang San Pang, ingin melihat kepandaian simpanannya boleh diandalkan atau tidak. Sudah, jangan banyak bicara lagi, mari kita pergi. Yan Toan Yo dan gadisnya merasa heran melihat tingkah lakunya orang-orang pandai ini, hingga mereka bengong saja, mengawasi dan mendengarkan. Tan Ceng Po bersenyum, ia tetap tenang saja. Hoa Loosu ada begini baik Budi, kebaikannya itu tidak boleh disiasiakan, ia berkata pada Yan Toan Yo berdua dan cukat pop. Hayo kita berangkat. Kiong Sin Hoa Ban Hiei, yang telah gendong kantongnya, segera mendahului bertindak keluar dengan cuan rumah, Yan Toan Yo dan gadisnya mengikuti. Cuan rumah masih manggut-manggut pada cukat pop, setelah itu barulah ia keluar dengan tidak mengunci lagi pintunya, hanya pintu pagar yang ia rapatkan. Dari luar pagar, sambil menoleh ke rumahnya, ia berkata dengan nyaring, Acit Nai Nai, lihat pintu. Aku mau pergi ke Hok Liong Game untuk satu atau dua hari, kalau ada orang datang cari aku, silakan supaya ia susul aku. Andai kata kucing dan anjing itu berniat masuk ke dalam kampung kita, jagalah supaya mereka tidak bisa lari kabur lagi, kurunglah mereka di dalam kurungan, agar kulitnya kita bisa keset dan dagingnya boleh dipanggang. Terima kasih telah menonton!